Halo, jumpa lagi bersama Ping Li Kali ini Ping Li akan membahas tentang Menentukan daerah himpunan penyelesaian pada sistem perkedaksamaan kuadrat Kemarin adik-adik masih kebingungan tentang menentukan Mana itu daerah yang diarsir, mana itu daerah yang tidak diarsir Ping Li akan menjelaskan Pertanyaannya, disini sudah saya sediakan gambarnya Sudah saya gambarkan, ini gambar Y1 Ini kurva Y2 Yang perlu kalian ingat, ini catat disini Ini pemahaman dari Ping Li, insya Allah mudah Satu, jika ada satu kurva, hanya ada satu kurva, maka yang diarsir yang benar Diingat disini Jika ada satu kurva, yang diarsir yang benar Yang kedua, jika ada lebih dari satu, bisa satu, dua, atau tiga Maka yang diarsir yang salah Ini penting untuk dipahami Kalau kalian tidak memahami, ya pasti kebingungan Oke, tolong dipahami, catat, ditulis Di buku catatan Di kasih Dikotai, dipahami Kalau perlu disemprot minyak wangi Biar ingat selalu Tanda Oke I1 Pertama yang I1 Lebih dari X kuadrat ditambah 4X tambah 3 Kita disini mau melakukan uji titik Uji titiknya berapa? Yang paling mudah 0,0 Kenapa 0,0? Karena 0 disini Tidak dilewati kurva Jadi, saya pakainya 0,0 Kalau 0,0 dilewati kurva Kita pakai yang lain Titiknya Jadi, 0,0 disini sebagai acuhan Jadi, ini nanti acuhan Acuhan saja, ya Nah, setelah itu Kita masukkan 0 Apakah lebih dari sama dengan 3 Disini saya langsung X-nya kan 0 Tambah 0 kan langsung 3 Apakah 0 itu lebih dari sama dengan 3? Ternyata salah Oke, yang kedua Ini 2 Kurang dari sama dengan Negatif X kuadrat Min X plus 6 0 Apakah kurang dari sama dengan 6? Ternyata benar Nah, pada diri kita sendiri Apakah 0 lebih dari 3? Maaf Apakah 0 lebih dari sama dengan 3? Ternyata salah Kita menyimpulkan sendiri Jadi, untuk jawaban benar atau salah Simpulkan sendiri Apakah 0 kurang dari sama dengan 6? Ternyata benar Kemudian, barulah kita arsir Menggunakan Bencil berwarna Atau bulboin berwarna Yang pertama Untuk Y1 dulu Ternyata 0 itu salah Karena disini ada 2 kurva Maka kita menggunakan catatan yang kedua Jika lebih dari 1 Maka yang diarsir yang salah Ini yang diarsir nanti Yang salah 0 ini salah Berarti 0 harus diarsir Arahkan saja ke 0 Nah, ini contohnya Satu Yang kedua Ternyata benar Y2 0 itu benar Karena 0 benar Berarti mengarsirnya itu Lawan dari 0 Jangan Menuju 0 Tapi Lawan dari 0 Nah, ini Langsung saja Nah, barulah kita arsir Seluruhnya Sampai penuh Sampai tidak ada Yang terlewatkan Terus Sampai Sampai-sampai Sampai sini Tidak apa-apa Nah Kemudian Yang Y1 Juga kita arsir sama Nah Seperti ini Jadi Kalau Kita menggunakan Cara pinggir Nanti akan jelas terlihat Nampak disitu Daerah Himunan penyelesaiannya Nah, itu yang bersih Diingat ya Daerah himunan penyelesaiannya Yang bersih Tanpa Arsiran Inilah DHB-nya Jelas terlihat Ini nampak Ini DHB-nya Gitu Oke Bisa diterima ya Tolongin Salatan ditulis Di salin ibu kalian Dan Dipahami Jika kurang Kurang paham Bisa tanya di WA Pingli Lewat WA Pingli Yang ada di bawah Tapi Sebelum Kalian tanya Tolong bantu Untuk share Dan subscribe Channel Pingli Oke Sekian dulu Selamat belajar Dan Salam Pingli Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.